Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang istilah Kohorting yang mungkin dapat diterapkan di dalam rencana pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi, Kohorting ini mungkin bagi sebagian besar orang tidak mengetahui arti dari istilah ini. Istilah ini saya dapatkan dari seorang kenalan saya yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat. Jadi, menurut kenalan saya ini, sekolah-sekolah di Amerika Serikat sudah mulai memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan Kohorting ini. Dan anak-anak kenalan saya di sekolahnya pun juga memperlakukan Kohorting ini. Jadi, apa itu Kohorting? Kohorting itu secara simpelnya adalah menempatkan sekumpulan anak dalam ruangan tanpa terjadinya interaksi atau pembawaran dengan kumpulan anak dari ruangan lainnya. Jadi, Kohorting ini adalah istilah dari kata Kohort bahasa latin, yaitu sekumpulan orang. Nah, secara prakteknya Kohorting ini diberlakukan jadi anak-anak yang sudah di dalam kelas, jadi kalau misalnya kelas 1, nah yang masuk kan nggak mungkin 100%, mungkin 50% atau 25%. Nah, anak-anak yang masuk itu kan sudah dalam bentuk kelompok ya, kelompok yang 1, 2, dan 3, 4 gitu ya kalau 24%. Nah, kelompok-kelompok ini mereka tidak diizinkan berbaur dengan anak-anak dari ruangan kelas lainnya. Jadi, misalnya nih, kelas 1A dan kelas 1B itu kan ada kelompok-kelompoknya. Nah, kelas 1A dan kelas 1B itu tidak boleh adanya terjadi pembauran. Jadi, misalnya ketika mereka masuk ke pintu ruangan kelas mereka, disarankan atau diwajibkan jangan sampai terjadi perpapasan ya. Jadi, mereka masuk dari jalan lainnya gitu ya, untuk supaya bisa masuk ke kelasnya. Dan, pemberlakuan Kohorting ini juga diberlakukan sampai ke jam istirahat. Jadi, misalnya nih, yang kelas 1, yang istirahat jam 9 misalnya. Nanti, begitu mau kelas lainnya mau istirahat, dimulai di setengah jam selanjutnya misalnya gitu ya. Jadi, ini dilakukan supaya tidak terjadi interaksi dengan kelas-kelas lainnya. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk meminimalisir ya. Kalau misalnya nih, di 1 kelas ada anak yang positif, itu isolasinya gampang. Ya, 1 kelas itu mungkin ya. Tapi, kalau misalnya Kohorting ini tidak dilakukan, maka trackingnya harus dilakukan untuk 1 sekolah. Nah, Kohorting ini mungkin di awal-awal cukup ribet. Karena apa? Harus dikelompokkan dulu siapa saja yang masuk di kelas ini, yang kelas itu ya. Bagaimana menempatkan pintu masuk dan keluar, jangan sampai terjadi perpapasan atau pertemuan antar kelompok di ruangan-ruangan yang lain. Nah, mungkin ini dapat menjadi pembelajaran bagi sekolah-sekolah di Indonesia yang akan memperlakukan rencana tetap muka secara terbatas. Jadi, mulailah untuk mempersiapkan melakukan Kohorting ini. Dan ini, kalau bisa dilakukan, tentu dapat mempermudah di dalam proses tracking anak-anak yang mungkin ada yang OTG atau mungkin yang positif, baru ketahuan. Jadi, dengan Kohorting ini, orang tua pun tidak kesulitan melakukan tracking. Dan sekolah pun tidak perlu ditutup secara total ya isolasinya. Cukup misalnya kelas A atau kelas B gitu. Nah, demikian informasi dari saya. Semoga informasi ini dapat membantu bagi Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah yang akan mengusahakan sekolahnya untuk memperlakukan pembelajaran tetap muka secara terbatas. Dadah semuanya!